Halo apa kabar kalian semua di video kali ini kita sudah ada Nubia Neo 5G di meja review kita jadi buat kalian yang lagi PO atau belum PO pastiin kalian simak terlebih dahulu video ini sampai selesai karena ponsel ini hadir sebagai ponsel gaming di rank harga 2 jutaan rupiah seperti apa ponselnya langsung aja kita bahas videonya nah kita perlihatkan terlebih dahulu buat tampilan boxnya ini keliatan banget ya kalau ponsel ini ponsel gaming disini ya ala-ala ponsel gaming kayak gitu lah ada gambar-gambarnya kemudian ada keterangan Nubia Neo 5G bagian samping kiri dan kanan ada keterangan New Energy di bagian atas dan juga bagian bawahnya ada keterangan Nubia sedangkan di bagian bawah disini ada keterangan Nubia Neo 5G beserta beberapa spesifikasi yang dimilikinya langsung aja kita unboxing terlebih dahulu dalam paket penjualannya kita mendapatkan buku panduan beserta buku garansi dari CTE Indonesia selanjutnya ada ponsel dari Nubia Neo 5G ini tampilan penambakannya kayak gini nah kemudian disini terdapat 3 buah kotak jadi dibeda-bedain gitu ya maksudnya dipisah langsung aja kita lihat satu persatu yang pertama ada SIM tray ejector lalu ada kabel USB Type-C kita dapat adapter charger dengan output sampai 22,5W ini masih pakai USB Type-A selanjutnya kita mendapatkan case bening kayak gini oke kita bersihin terlebih dahulu mejanya kita beres-beres lanjut buat review produknya oke kita lepas terlebih dahulu buat plastik pengamannya dan inilah penampakan dari Nubia Neo 5G buset keren banget nah jadi buat tampilan backdoornya ini kelihatan 3D ya ini kalau kita lihat atau kena pantulan cahaya ini kayak ada lampunya bisa nyala kuning nah ya kan kelihatan juga di kamera kan kemudian buat finishingnya ponsel ini pakai finishing glossy jadi mudah ninggalin bekas stick jari atau mudah kotor kayak gini dan buat materialnya ini menurut saya udah kerasa solid banget emang buat sebagian besar orang tentu aksen gaming kayak gini ada yang suka ada juga yang enggak tapi buat kalian para pecita performa pasti aksen gaming kayak gini tuh punya nilai tersendiri di mata kalian kemudian di bagian atasnya disini terdapat 2 buah lubang yang gede dan disini ada 3 kamera satunya di bagian atas kemudian lubang yang bawah ini isinya ada 2 kamera kemudian di bagian sampingnya terdapat lampu LED flash sedangkan buat branding nubianya ada di bagian bawah nah kelihatan ya mantep banget kelihatan 3D banget ini loh buat aksen gamingnya good job buat nubia kemudian buat bodinya sendiri tentu masih pakai bodi berbahan plastik kemudian buat bodi bagian sampingnya ponsel ini terdapat 1 buah tombol power plus sensor security scanner kemudian ada tombol volume sedangkan di bagian atas disini terdapat 1 buah lubang noise cancelling atau lubang microphone dan di bagian samping kiri disini terdapat lubang sim tray dan ini masih bisa kita kasih 2 kartu sim sekaligus tapi gak punya slot kartu memori eksternal sedangkan buat di bagian bawahnya ini terdapat lubang speaker kemudian port USB Type-C lubang microphone dan juga lubang check audio 3,5mm selanjutnya kita hidupin yang pertama kita bahasnya tentu di bagian layar kalau udah kita ubah ke putih kayak gini tentu kelihatan jelas banget buat bezel ataupun dagunya ponsel ini bisa dibilang sama persis dengan ponsel dari kompetitor-kompetitornya cuman yang membedakan atau yang cukup disayangkan tentunya di bagian tempat kamera selfie-nya ini masih pakai tampilan layar waterdrop kayak gini dan dagunya masih kerasa stickable tapi buat bezel bagian sisi kanan dan juga kirinya ini udah kerasa tipis banget lalu buat layarnya sendiri ponsel ini pakai layar dengan ukuran 6,6 inch jadi masih enak di tangan gak terlalu bongsor-bongsor banget ya lebih tepatnya kalau ponsel sekarang itu kan rata-rata di 6,7 sekian-sekian lah sekarang di ponsel Nubia Neo 5G ini bisa di ukuran 6,6 inch jadi buat jangkauannya itu tentu lebih nyaman dan itu tergantung pada kalian masing-masing lebih tepatnya opsional selanjutnya mari kita cek sama-sama buat sistem-sistemnya disini yang cukup disayangkan di Nubia Neo 5G cuma ada 120Hz dan juga 60Hz sedangkan bagian bawah ini buat nampilin refresh rate di bagian notifikasinya ini kalau kita ubah ke 60 ya berubah ke 60 kalau kita matiin ya gak tampil ya udah gitu aja jadi yang cukup disayangkan disini gak ada opsi 90Hz ataupun opsi refresh rate otomatis nah kemudian kalau kita lihat atau main-main di bagian sini nih ini sebenarnya cukup banyak banget loh misalnya kalau kita masuk di bagian pemberitahuan dan bilah status nah ini kalau kita hidupin kayak gini atau kita cendang semua nanti kalau kita lagi ngecas atau ada notifikasi nanti muncul lampu indikator atau bukan lampu indikator tapi lampu led notifikasi di bagian atas sini ya meskipun gak terang dan juga biasa aja tapi kan sedikit membantu ya misal kita gak denger atau gak tau bila ada notifikasi selanjutnya mari langsung aja kita lihat sama-sama di bagian tentang ponselnya tampilannya ini pake MyOS versi 13 sama persis dengan sistem Android yang dipake pake Android versi 13 modelnya Nubia 8150N kemudian kapasitas RAMnya ini sangat menarik banget biasanya kalau 8 kan plus 8 ini 8 plus 10 jadi totalnya ada 18GB mantep banget dan memori internalnya ini juga lega di 256GB cuman lagi-lagi yang disayangkan ponsel ini gak ada serot kartu memori eksternal nah sebelum kita masuk buat cek sistem atau beberapa spek lainnya kita lihat terlebih dahulu buat kualitas gambar dari panel IPS beserta kualitas audionya bisa kita lihat sama-sama buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan itu udah keren banget dan yang saya suka lagi buat layar atau kualitas warnanya ini kalau kita buka YouTube bisa nyampe 4K 60fps dan support video HDR gimana keren banget ya meskipun pake IPS LCD tapi warnanya itu udah keliatan pekat banget loh warna hitamnya ya kan ini warna hitamnya udah pekat banget sekarang ini mari kita dengerin sama-sama buat kualitas audionya oke buat kualitas audionya atau kualitas suara yang dihasilkan dari Nubia Neo 5G ini buat kualitas audionya beneran mantep banget ini bassnya udah kerasa tapi ya gimana ya yang namanya mono speaker tentu sedikit berbeda kalau kita badiin dengan ponsel yang udah pake dual speaker jadi sayangnya buat kualitas audionya ini di mono speaker nya aja tapi buat kualitas suara yang dihasilkan atau dikeluarin dari ponsel Nubia Neo 5G ini udah beneran good banget bassnya kerasa dan juga enak didenger oke lanjut aja kita lihat sama-sama buat layarnya ini bisa nyampe berapa banyak kesentuhan kita cek terlebih dahulu nah ini udah kita cek nah ternyata buat layarnya bisa merespon hingga sebanyak 10 kali sentuhan kemudian kita lihat sama-sama buat giro atau sensor yang dimiliki dari ponsel Nubia Neo 5G nah disini udah komplit semua dan buat sensor giroskopnya oh iya giroskop sensor keren ya udah pake giroskop sensor mantep kemudian kita cek lagi pake device info HW nah ini bisa kita lihat sama-sama produknya ZTE Nubia 8150N layarnya pake resolusi Full HD Androidnya versi 13 layar sentuhnya FTS-TS kemudian giroskopnya udah pake giroskop NFC ready fingerprint ada RAMnya 8GB dan ini yang cukup disayangkan buat flashnya masih pake EMMC sedangkan buat SOC-nya ponsel ini udah tergolong mantep banget pake chipset 5G pertama dari Uni SOC T820 buat pasar Indonesia keren dan tentunya chipset ini udah pake fabrikasi 6nm dan buat pengolah grafisnya ini udah pake Mali-G57 buat code name-nya ini pake tiramisu kemudian buat layar atau screen ponsel ini pake resolusi Full HD dengan kerapatan yang udah tergolong tinggi banget di 401px kemudian support dengan refresh rate 120Hz HDR juga support hingga HDR10 kemudian kalau kita lihat di bagian penyimpanan ini buat storage atau pemakaian RAM-nya ini tergolong lega banget karena ini yang kepake di 46% saja masih tersisa di 4GB lebih sedikit sedangkan buat kameranya ini yang sedikit cukup disayangkan ya ya gak bisa kita cek soalnya ini resolusi kamera utama sih di 50MP ya kemudian buat kamera selfie-nya ini ada di 8MP kedeteksinya di HWinfo kayak gitu kemudian buat baterainya juga ini cukup sedikit disayangkan karena baterainya masih kapasitasnya di 4500mAh sedangkan buat sensornya tadi udah kita cek dan ini sensornya komplit semua ada semua di ponsel Nubia Neo 5G keren ya langsung aja kita lihat sama-sama buat Antutu benchmark-nya buat skor yang dihasilkan nah kita lihat sama-sama ini pake Antutu 3D benchmark versi Lite dan skornya cuma di 282 ribuan poin tapi di luar sana udah banyak kok reviewer lain yang udah bahas dan juga review ponsel ini pake Antutu versi 9 dan ternyata Antutunya bisa nyampe 400 ribuan poin lebih dan katanya sih kalau gak salah Antutu benchmark versi 3D Lite itu sedikit ngebug tapi kita belum nyoba pake Antutu versi 9 ya ntar kalau kita di video review-nya bakalan bahas lagi pake Antutu versi 9 kita lihat gimana buat perbedaannya kemudian waktu kita cek ponsel ini pake CPU throttling test ini cukup menggiurkan banget ya ini bisa kita lihat sama-sama ini hijau semua stabil banget dan buat performanya buat maksimal skor kipnya ini ada di 98 ribuan dan CPU throttlingnya itu cuman di 89% lalu waktu kita tes main game Mobile Legends di ponsel Neo 5G ini menurut saya buat kualitas performanya itu udah bagus banget dan ada yang cukup unik sih karena waktu kita main game Mobile Legends di ponsel Neo 5G ini bisa mendapatkan settingan grafik ultra tapi anehnya buat refresh rate-nya cuman di tinggi jadi bisa mentok di 60 fps buat settingan grafiknya dan berikut ini adalah data waktu kita main game Mobile Legends ini durasinya kurang lebih di 12 menitan tadi sih ya ini buat fps rata-rata dapat di 54 mendekati 55 fps dan bisa dilihat buat grafik yang didapetin ini gimana nih drop-nya sampai 40 fps dari settingan 60 fps nanti buat full reviewnya atau gaming test akan kita bahas di video selanjutnya aja dan juga video review sekaligus sampel foto akan kita bahas di video terpisah aja nah di bagian menu kamera depan disini ternyata bisa mendapatkan 2x optical zoom keren ya kemudian di bagian perekaman video nah ini juga dapat 2x optical zoom dan kita lihat buat resolusi yang bisa kita pakai ini bisa mendapatkan resolusi full HD 1080 1080-30 fps buat kamera depan dan kamera belakangnya apakah sama kita cek terlebih dahulu ya ternyata sama di resolusi 1080-30 fps kemudian kita cek lagi di bagian lainnya nah disini terdapat mode pro panorama fokus ulang selang waktu kode QR 50MP foto street malam dan juga dokumen nah gimana nih menurut kalian dengan ponsel dari Nubia Neo 5G ini dan buat kalian yang pengen beli ponsel ini saya saranin segera check out aja karena mumpung masih ada promo karena buat promo kali ini cukup menarik banget nih buat kalian yang ikutan PO bisa mendapatkan JRC Bigletron kemudian bisa mendapatkan cooler eksternal atau kalian juga bisa memilih handset atau lebih tepatnya pilih salah satunya mau JRC plus cooler atau JRC plus handset nah gimana dan jangan lupa buat link pembeliannya ada juga di deskripsi pada video ini jangan lupa aktifin buat icon notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan tinggalin juga jejak kalian di kolom komentar sampai disini dulu buat video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati